Presiden Jokowi memberikan sambutan dalam memperingati Hari Guru Nasional. Dalam sambutannya Jokowi menyinggung soal bonus demografi yang harus dimanfaatkan dengan baik dan merupakan tanggung jawab guru. Jokowi juga menyebut guru harus menjadi pembimbing, motivator, mentor, sahabat, dan panutan. Selain itu Jokowi juga menyinggung puncak bonus demografi di Indonesia. Menurutnya pembangunan sumber daya manusia menjadi kunci dan menjadi tanggung jawab guru. Jokowi juga menilai Indonesia harus berhati-hati memanfaatkan peluang ini untuk masuk ke Indonesia emas di 2045. Kuncinya ada pada kualitas pembangunan manusia yang hanya bisa diraih dengan guru yang unggul. Peluang bonus demografi yang akan muncul di tahun 2030-an, 2035 itu betul-betul harus kita manfaatkan. Dan pada saat itu penduduk kita didominasi oleh anak-anak muda. Ini adalah kesempatan emas bagi kemajuan negara kita Indonesia apabila bisa memanfaatkannya. Karena pembangunan, oleh sebab itu pembangunan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci. Dan itu menjadi tanggung jawab ibu dan bapak sekalian yang hadir di sini maupun yang tidak hadir di sini, yang memiliki profesi sebagai guru. Terima kasih telah menonton!